Hai sahabat asli film gimana kabar kalian semoga semua kabarnya sehat walafia dan rezeki lancar ya oke pada video kali ini mimin akan menceritakan sebuah film yang tentunya sangat seru sekali film ini berjudul double watch yang dirilis tahun 2019 oke tanpa menunggu lama-lama seduh kopinya dan masuk ke alur ceritanya film ini mengisahkan seorang pemuda yang dianggap berandalan di desanya hingga jati dirinya terungkap setelah dia mengikuti sebuah turnamen bela diri yang ternyata turnamen itu mempunyai tujuan khusus bahkan untuk memenangkan turnamen itu sang pemuda harus mengambil telur naga buas peliharaan kerajaan tanpa menunggu lama-lama lagi Mari kita tonton film film diawali dulu dikisahkan terdapat dua kerajaan besar yaitu kerajaan yan utara dan kerajaan zhao selatan semula kedua kerajaan itu berdamai namun seiring berjalannya waktu kerajaan yan utara berkhianat dan mengingkari perjanjian itu kerajaan yan utara juga sering menyewa pembunuh bayaran untuk melancarkan serangan ke kerajaan zhao selatan kemudian diperlihatkan di sebuah kota fenik ibu kota dari kerajaan zhao selatan kerajaan itu sekarang dipimpin oleh seorang raja muda yang belum berpengalaman dia juga mengangkat guru besar yang bernama guru guan sebagai penasihat kerajaan dan tak lama dari itu datanglah dua utusan dari kerajaan yan utara kedua utusan itu membawa hadiah yang cantik untuk raja zhao selatan hingga sang raja pun tampak terkesima namun tak disangka ternyata hadiah itu adalah sebuah jebakan api yang sangat berbahaya untung saja melihat hal itu para pengawal kerajaan yang luar biasa sigap dalam menangani hal ini hingga kedua pembunuh bayaran itu dapat dihabisi dalam waktu yang singkat setelah kejadian itu sang guru besar guan mengusulkan kepada sang kaisar agar segera mengadakan turnamen bela diri dan mengundang seluruh klan yang ada di seluruh zhao selatan yang berjumlah delapan klan tujuannya yaitu untuk mencari yang terbaik dari yang terbaik dan dijadikan jenderal perang untuk menghadapi kerajaan yan utara kaisar pun menyetujuinya kemudian sang guru besar mengutus para elang untuk memberi kabar ke seluruh klan yang ada di wilayah selatan singkatnya salah satu elang yang terbang bebas melewati indahnya alam telah sampai di sebuah desa di klan kinyuan disana lalu sang ketua mengumpulkan semua orang dan mengatakan ada sebuah turnamen bela diri yang diadakan guru besar guan lalu ia meminta tiga orang perwakilan untuk dikirim ke ibu kota fenik dan tiga orang yang bersedia dikirim yaitu don yilong seorang pemuda berandalan yatim piatu yang ditinggal ibunya sejak lahir dan tidak diketahui siapa ayahnya yang kedua adalah cuhun seorang mantan tentara kerajaan yang dianggap pembelot cuhun langsung menawarkan diri setelah mendengar nama guru besar guan dan yang ketiga adalah changkyu yaitu seorang polisi yang bertugas di desa itu singkatnya setelah berpamitan mereka pun berangkat dengan penuh semangat melintasi berbagai rintangan hingga sampailah mereka di sebuah wilayah padang pasir di tengah perjalanan ketika mereka sedang asik mengobrol chang tak menyadari bahwa di belakangnya terdapat monster kalah jengking dan menyerangnya hingga menjadi korban melihat temannya menjadi korban jilong dan cuhu pun bertarung dengan monster itu hingga akhirnya cuhun berhasil memotong salah satu capit monster itu dan membuat monster itu kabur kemudian tersisalah cuhun dan yilong mereka berdua kemudian kembali melanjutkan perjalanan ke kota fenik sebelum bulan purnama singkatnya hari pun semakin gelap dan malam pun tiba mereka berdua memutuskan untuk beristirahat di waktu yang sama tepatnya di istana kerajaan zhao selatan rupanya guru besar guan adalah seorang pengkhianat yang bekerja sama dengan kerajaan yan utara untuk menghancurkan kerajaan zhao selatan dari dalam dan rencananya akan berjalan setelah turnamen beladiri di kerajaan selesai kemudian keesokan harinya yilong dan cuhun kembali melanjutkan perjalanan di tengah perjalanan mereka berpapasan seorang wanita bernama jinggang yang sedang dikejar oleh orang-orang klan kadal ia dikejar karena ia telah mencuri lencana dari ketua klan kadal yang akan digunakan untuk masuk ke kota fenik tak bersenti disitu karena rintangan kembali menerpa tiba-tiba terlihat badai pasir yang mengharuskan mereka pun mencari tempat berlindung di saat sedang berlindung yilong melihat ketua klan kadal yang terlepas dari pegangan lalu yilong pun menolongnya akhirnya mereka semua pun selamat atas kebaikannya ketua klan kadal kemudian memberikan salah satu kudanya ke mereka untuk mempercepat perjalanan mereka ke kota fenik singkatnya mereka berdua pun sampai di ibu kota kerajaan mereka kemudian dibawa ke pos peristirahatan untuk para peserta turnamen disana sempat terjadi sedikit keributan setelah anggota klan kadal melihat jinggang yang telah sampai disana juga hingga akhirnya mereka pun berhenti setelah kedatangan guru besar guan yang memberikan sambutan kepada para peserta turnamen dan disitu terlihat cuhun yang ternyata menyimpan dendam kepada guru besar diceritakan bahwa dulu waktu cuhun menjadi tentara khusus di kerajaan dia dan timnya di jebak di tengah pertarungan besar tanpa bala bantuan dan ternyata orang yang merencanakan itu semua adalah guru besar dia merasa keberadaan tentara khusus akan mengancam kekuasaannya dengan itu semua tentara khusus akhirnya terbunuh termasuk kakak cuhun komandan kompi dan pemilik tombak patah yang dibawa sekarang dan keesokan harinya tiba terlihat ilong dan cuhun berjalan keliling kota segaligus untuk mencari seseorang yang akan mereka rekut ke dalam timnya karena syarat turnamen harus beranggotakan tiga orang kemudian di tengah perjalanan mereka bertemu dengan jinggang jinggang yang menyadari bahwa mereka kekurangan anggota dengan itu jinggang pun menawarkan dirinya awalnya cuhun ragu namun ilong menyetujuinya hingga cuhun pun terpaksa menyetujuinya juga hingga akhirnya mereka pun lengkap tiga orang sebagai tim singkat waktu akhirnya turnamen pun dimulai terlihat turnamen itu sangatlah megah para kesatria berbaris menurut klannya masing-masing dan bersiap untuk memulainya misi di hari pertama adalah mereka harus berlomba mencapai tepi yang ada di seberang mereka dan hanya tiga klan tercepat yang akan menuju ke babak selanjutnya babak pertama pun dimulai terlihat beberapa klan jatuh ke bawah dan gagal serta ada juga yang terhimpit oleh bola besi yang mengakibatkan klan itu mati dan akhirnya yang pertama kali sampai yaitu klan zizuan yang menganggotakan ciwi-ciwi dedek gemes lalu disusul urutan kedua yaitu klan kinyuan dan di urutan ketiga adalah klan fukon dan demikian babak pertama pun usai malam harinya mereka bertiga kemudian beristirahat sambil berbincang-bincang agar saling mengenal satu sama lain hingga tibalah esok hari dimana babak kedua dimulai ketiga tim yang telah berhasil lolos diperintahkan untuk mengambil telur raja buas yang merupakan peliharaan dari kerajaan zau selatan klan yang berhasil membawanya maka akan masuk ke babak final seingkatnya ketiga klan sudah berada di sarang sang raja buas ternyata di dalam gua terdapat beberapa tumbuhan beracun malangnya di saat berjalan cuhun terkena racun dari bunga legendaris hingga membuat yelong dan jinggang harus mencari penawarnya yang berupa lumput orang yang ada di dalam gua tersebut sementara itu pasukan dedek gemes tertangkap oleh tumbuhan buas yang melilit dan klan vulkon bertelah berhasil menemukan telur yang dimaksud namun mereka segera diburu oleh si monster ular mereka pun terpisah dan mengakibatkan telur itu lepas lalu direbut oleh jinggang dan yelong mereka berdua dikejar oleh sang naga dan berlari kesana kemari untuk menyelamatkan diri namun mereka berdua sempat terjebak bergelantung di atas kepala sang naga lalu mereka berdua melihat di atas kepala sang naga terdapat lumput oren obat penawar bagi cuhun mereka pun mengambilnya dan melanjutkan perjalanan hingga sang naga terlalu bernapsu sampai tersangkut di celah yang cukup sempit sementara jinggang kemudian mengobati cuhun melihat sang naga yang tersangkut yelong bukannya memanfaatkan untuk kabur ia malah menolong sang naga agar terlepas dari celah sempit tersebut setelah berhasil kemudian yelong mencoba berbicara dengan sang naga bahwa dia hanya meminjam telurnya sebagai syarat dari turnamen kerajaan zau selatan dan yelong pun berjanji apabila sudah selesai ia akan mengambalikan telur tersebut dan ajaibnya sang naga seperti paham dan membiarkan mereka membawa telur itu hingga mereka pun selamat dari sarang sang naga tanpa kekurangan sedikitpun sekaligus membawa telur itu ke ibu kota kerajaan lalu terlihat guru guan memberi selamat kepada mereka dan menjelaskan bahwa babak final mereka disuruh untuk bertarung satu sama lain karena hanya ada satu orang yang akan diberi gelar jenderal perang kerajaan zau selatan mendengar hal yang diluar dukaan mereka pun kebingungan namun itulah peraturan kerajaan dan tak bisa diganggu gugat setelah itu mereka terlihat dilema karena mereka tak ingin membunuh satu sama lain dan disaat itulah tiba-tiba muncul sosok wanita berjubah yang entah dari mana datanya sang wanita itu kemudian berkata kepada yelong bahwa sebenarnya mereka semua tak perlu susah payah saling membunuh lalu mereka pun diajak ke sebuah tempat yang dikenal sebagai hutan mistis dimana semua kebenaran akan terungkap disana mereka pun mengikuti perempuan itu hingga sampailah mereka di sebuah tempat ajaib dimana disana terdapat batu-batu yang bisa berterbangan kemudian disana masa lalu berbicara kepada yelong bahwa ternyata ia adalah anak dari raja sebelumnya kerajaan yan utara yelong awalnya sangat tak percaya dengan hal itu karena yang ia ketahui dirinya adalah anak yatim yang dibesarkan oleh ketua klan dari klan kin yuan namun sang wanita meyakinkan dan menyuruh yelong mengoleskan darahnya ke lengan seketika muncullah tato kemuasan yang merupakan tanda bangsawan kerajaan yan utara melihat hal itu cuhun dan jinggang pergi setelah mengetahui hal tersebut kemudian sang wanita juga mengatakan bahwa yelong harus kembali ke wilayah yan utara untuk merebut kembali tahta dan menghentikan permusuhan yang lama-lama akan menyebabkan perang besar dan ini semua termasuk salah satu rencana guru besar guan yang menginginkan kehancuran kerajaan zau selatan sementara zilong dituntut untuk menjaga perdamaian antara kedua kerajaan di sisi lain sialnya cuhun dan jinggang telah terkepung oleh para pasukan guru besar guan yang ternyata guru besar telah mengikuti mereka ke hutan mistis untuk mencari kebenaran sampai akhirnya jinggang pun terbunuh dan membawa cuhun hidup-hidup ke kerajaan ia akan dituduh pengkhianat di depan kaisar yang sebenarnya tak mengetahui apa-apa singkatnya yelong ternyata tidak menuju ke kerajaan yan utara melainkan malah kembali ke ibu kota setelah ia melihat tombak cihun yang terjatuh sesampainya di ibu kota ia bertemu dengan salah satu pria klan pasukan falcon yang kalah yelong kemudian menceritakan kebusuhan guru besar guan yang menghancurkan kerajaan zau selatan dengan cara memecah belah setiap klan lalu yelong meminta agar mengumpulkan anggota klan yang tersisa untuk menggagalkan rencana jahat si guru besar kemudian yelong bergegas untuk menyelambatkan cuhun yang sedang di fitnah di depan kaisar yang ternyata cuhun di fitnah akan membunuh sang kaisar muda dengan begitu eksekusi pun akan dilaksanakan saat pedang akan memotong leher cuhun yelong pun datang menghadap kaisar dengan cerdiknya ia berpura-pura mempercayai fitnah guru guan dan meminta izin kepada kaisar untuk bertarung dengan cuhun hal ini dilakukan yelong untuk mengelur waktu menunggu bala bantuan dari klan lain mendapati rencananya terganggu guru besar kemudian menjalankan rencana yang lain rupanya ia telah menyiapkan orang-orang suruhannya di antara penonton dan memulai kerusuhan hingga semua terlihat kacau di tengah kerusuhan jenderal guan terlihat melindungi sang kaisar dan menyuruhnya masuk ke dalam sebuah ruangan disitulah jenderal guan dengan terang-terangan mengatakan bahwa ia akan menghancurkan kerajaan zhao selatan beserta kaisar dan keluarganya sang kaisar pun marah tapi dia tak bisa berbuat apa-apa dan tak lama kemudian datanglah bala bantuan klan yang tersisa untuk melindungi kerajaan zhao selatan yelong berhasil mengalahkan kepercayaan guru besar guan yang juga merupakan pengkhianat pertarungan pun semakin menjadi-jadi rupanya sang guru besar sudah mempersiapkan rencana untuk membakar istana yaitu dengan memenuhi sumber air istana dengan zat mudah terbakar yang tujuannya agar seluruh kerajaan zhao selatan habis terlahap api bersamaan dengan kaisar sedangkan sang guru besar terlihat kabur dengan alat yang sudah ia persiapkan api pun semakin membara hingga masuk ke dalam ruangan kaisar seluruh keluarganya terkena korban sesak nafas dan ada juga yang tertimpa pintu untungnya cuhun dan yang lainnya berhasil menyelamatkan sang kaisar muda dari ledakan dahsyat akibat kebakaran sementara itu yilong dengan ketangkasannya berhasil menjatuhkan guru besar dari kaburnya setelah si pengkhianat jatuh cuhun dengan sigapnya menghajar guru besar hingga guru besar tewas di tempat dan setelah keadaan terkendali sang kaisar kemudian menobatkan cuhun sebagai jenderal dan sekaligus guru besar kerajaan zhao selatan kemudian terlihatlah cuhun yang telah menjadi jenderal bersama dengan yilong pergi ke makam jinggang dan memutuskan untuk bersahabat dan menjaga kedamaian lalu yilong pun berpamitan akan kembali ke kerajaan yang utara untuk membereskan semua yang menjadi tanggung jawabnya dan hal tak terduga pun terjadi yang membuat saya terheran-heran yaitu film pun berakhir dan pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini yaitu sehebat apapun rencana untuk menghancurkan kebaikan akan tetap kalah pengkhianat akan selalu tumbang oleh kebaikan yang ada selamat menikmati